Halo 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 kembali lagi di Lim Story Cerita yang penuh inspirasi Mantap Min Seperti biasa kalian bisa kepoin referensi cerita ini di kitab Anawadir Hikayat ke 7 Tempo dulu ada seorang pemuda yang sedang tertidur lelam di dalam masjid Untuk urusan ngorok atau tidaknya Limin gak paham Sebelum tidur ia meletakkan ikat pinggang di sampingnya Namun ketika ia terbangun dari tidurnya Ia melihat ternyata ikat pinggangnya gak ada Hilang Yang hilang ingat ikat pinggangnya bukan pinggangnya Kemudian ia melihat di sekeliling Yang ternyata ia menemukan seseorang yang sedang salat Usut punya usut Orang tersebut bernama Ja'far Sodik Kemudian sepemuda dalam hatinya berkata Wah pasti orang itu yang mengambil ikat pinggangku Untuk editor di edit kayak sinetron-sinetron Melihat raut muka yang panik dari pemuda tersebut Selepas salat Ja'far Sodik bertanya perihal apa yang membuat Pemuda tersebut kebingungan Hei bulan Hei Hal apa yang menimpamu wahai sodaraku Tanya aja para Sodik Ikat pinggangku hilang Dan di masjid ini Tidak ada orang selain aku Dan kau Diawab si pemuda dengan nada mengintimidasi Berapa harganya Tanya lagi Ja'far Sodik Kemudian si pemuda menjawab Seribu dinar Mahal Seribu dinar Tanpa pikir panjang Ja'far Sodik langsung pulang Dan mengambil uang yang kemudian diberikan kepada pemuda tersebut Sebagai ganti rugi Setelah pemuda tersebut mendapatkan ganti rugi Ia diberitahu oleh temannya Bahwa sabuknya ternyata tidak hilang Melainkan dibawa oleh temannya Mendapatkan kabar seperti itu Seketika si pemuda mencari informasi mengenai Ja'far Sodik Yang belakangan diketahui ternyata keponakan Rasulullah SAW Ketika menemukan keberadaan Ja'far Sodik Alih-alih si pemuda Dan niat mengembalikan uang ganti rugi Yang didapatkannya Ja'far Sodik malah berkata Apabila kami telah mensodakohkan sesuatu yang kami miliki Maka barang itu tidak akan kembali kepada kami lagi Hikmah yang bisa diambil dari cerita tersebut Ingat Penting sekali Kalau kalian tidur Jangan lupa Merem Hehehe Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa